Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semoga kita semua mendapatkan limbah rahmat dan kesehatan oleh Allah SWT Para maswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah kuliah secara daring Topik yang kita utarakan mengenai gravity model masih dalam metode distribusi perjalanan Kita saat ini mencoba untuk melakukan sebuah penjelasan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil Dalam sebuah kalkulasi yang sederhana Analisis model gravitasi dengan mengambil teknik unconstrained model Atau kita sebut sebagai UCGR model, unconstrained gravity model Kita misalkan disini saudara bisa lihat ada tiga zona Dan masing-masing zona ini berperan sebagai zona pembangkit perjalanan dan zona penarik perjalanan Kita misalkan disini ada tiga zona dan apabila kita susun dalam bentuk MAT maka bentuknya seperti ini kita buat yang sederhana saja Yang di sebelah baris kolom paling kanan Di baris 1, 2, 3 ini menunjukkan bangkitan perjalanan yang dihasilkan dari Jadi dari zona 1 ini dibangkitkan 100 perjalanan Dari zona 2 dibangkitkan 250 perjalanan dan dari zona 3 dibangkitkan 150 perjalanan Kita tidak mengerti dari ukuran disini berapa perjalanan yang diarahkan atau distribusikan dari 1 ke 3 berapa 1 ke 2 berapa Atau di dalam zona 1 sendiri berapa Nah ini yang tugas kita untuk mengisi menggunakan model gravitasi tanpa hambatan atau UCGR model Disini yang kosong ini adalah bagian yang harus kita isi menggunakan model ini Nah model unconstrained model ini menggunakan syarat Syaratnya rumusnya sama kita menggunakan rumus ini Bahwa perjalanan kita bisa prediksi dari nilai faktor hambatan di bangkitan Sebagai komponen A Kemudian besaran bangkitan Atau jumlah perjalanan yang dibangkitkan Sebagai nilai O Kemudian nilai hambatan pada tarikan Kita berikan lokasi B Kemudian nilai atau besaran jumlah perjalanan yang ditarik menuju zona tersebut Dikali-kali dengan faktor hambatan Nah untuk model unconstrained model syaratnya adalah A dengan B nilainya nilai 1 A dengan B nilai 1 Sehingga A dengan B tidak berimpak Tidak berdampak kepada nilai atau jumlah perjalanan yang dibangkitkan maupun yang ditarik Itu syaratnya Nah kedua Kita juga melihat Ada matrik biaya Matrik biayanya adalah matrik Yang merupakan komponen yang disebut sebagai komponen hambatan Artinya nilai biaya inilah yang nanti akan menghambat perjalanan Ini akan menjadi halangan dari perjalanan Dari 1 zona ke zona tujuan Nah disini dimisalkan Perjalanan di dalam zona 1 Ini ada 10 satuan uang Artinya biaya pergerakan yang diperlukan Atau biaya perjalanan 1 ke 2 5 satuan uang 1 ke 3 5 satuan dan seterusnya Ini nanti akan digunakan untuk menghitung nilai faktor hambatan Baik ini adalah jumlah Detail daripada permasalahan yang bisa kita jelaskan Nah kemudian untuk menyelesaikannya Langkah pertama adalah Kita Menentukan terlebih dahulu Berapa Atau bagaimana fungsi hambatan digunakan Di dalam contoh soal ini kita sudah menggunakan Fungsi hambatan yang kita sebut sebagai eksponensi yang negatif Dan diketahui nilai betanya Adalah 0,052 Ini adalah fungsi Kita berikan tanda untuk membedakan 0,052 Ini adalah penentu fungsi hambatan Nah nantinya untuk membelajar selanjutnya Kita akan cari bagaimana fungsi hambatan itu diperoleh Baik untuk saat ini kita gunakan Diperoleh dari peta Nah kemudian Karena ini menggunakan fungsi hambatan eksponensi yang negatif Maka ini adalah rumusnya Yang merah ini Rumusnya adalah V Atau fungsi daripada CID Sama dengan E Eksponensi yang Min B kalikan CID CID adalah nilai disini Ini matrik biayanya Nah untuk rumus dalam Excelnya Kita gunakan ini XB Kita ketik saja disini dengan mudah Sebagai contoh Eksp Kalikan Minus beta Dikalikan nilai CID Yang kita Pergunakan Jadi mudah kita untuk mengaplikasikan nilai ini Kita coba Nah disini Kita akan menentukan matriks fungsi hambatan Dengan menggunakan eksponensi Kita ketikkan saja disini Eksp Eksponensial Kali Nilai beta nya adalah 0,052 Dikalikan dengan Nilai satuan uangnya Di matriks biaya Disini Kita klikkan disini Untuk dan kita Selesaikan Nah ini adalah nilai fungsinya Ini kita peroleh Dengan cara yang sama Kita ambil tarik Kasih ke sana Ya Maka kita bisa menghitung Besaran nilai yang ada Di zona 1 ke 2 Zona 1 ke 3 Untuk fungsi hambatan yang lain Kita tinggal copy ke bawah Disini sangat mudah sekali Ini otomatis Ini akan Menghitung Nah langkah berikutnya adalah Menghitung berapa nilai Mat Karena ini sudah kita ketahui A nilainya 1 B nilainya 1 O ini dari disini Ya Jumlah bangkitan Perjalanan yang Dihasilkan Dan D adalah Jumlah perjalanan Ditarik B nya sama dengan 1 Faktor constraint Sudah kita dapatkan disini Sehingga seluruh Komponen dari Pemodelan sudah kita Selesaikan Nah langkah selanjutnya adalah Kita bisa menentukan nilai D nya Rumusnya Sudah sebagai penjelasan disini Kita lihat T11 sama dengan A1 Kalikan O1 Kalikan B1 Kalikan D1 Kalikan faktor constraint C11 Kita lihat A nya tadi Nilainya adalah 1 Ingat bahwanya adalah Ange constraint model O nya berapa Nilai O untuk Dari zona 1 Nilainya adalah 100 Disini Kita gunakan 100 Kalikan 1 Nilai D nya berapa Disini Nilai 200 Kita ambil disini Dikalikan Nilai C 11 Fungsinya nilai 0,595 Kita lihat disini Kita ulangi lagi Untuk mempermudahnya 1 Nilai A nya adalah 1 Kita kalikan Kemudian Kalikan Disini F30 Sebagai Nilai Bangitan perjalanan Dari zona 1 Dikalikan 1 Nilai B nya Dikalikan dengan Nilai Disini adalah C33 Yang merupakan Nilai D1 Jadi nilai perjalanan Yang ditarik Menuju ke zona 1 Dikalikan dengan Tadi fungsi hambatan disini 0,095 Kita enter Maka hasilnya adalah 11.894 Dengan cara yang sama Kita lakukan Perhitungan di T21 T31 T12 T22 T32 T13 T23 Dan T33 Setelah selesai Nilai-nilai yang ada disini Ini nilai yang ada disini Tadi Kita berikan warna yang berbeda Kalau kita jadikan ini Nilai-nilai ini tadi Kita masukkan ke dalam Nilai MAT Jadi otomatis Ini kita Notkan 11 Jadi nilai disini 11 12 13 21 22 23 31 32 Dan T33 Nah disini Kita sudah mendapatkan Nilai Kita sebut sebagai MAT Cuma MAT disini Kita lihat MAT disini Masih menunjukkan Jumlah Yang berbeda Dari yang dikendaki Ini yang kita kendaki Kita berikan warna Yang berbeda Untuk Sebagai penjelas saja Hijau Ini yang kita kendaki Jadi total ada 500 perjalanan Pada seluruh Zona kita Kenyataan yang kita hitung Nilainya disini Sangat berbeda sekali Nilainya disini Kita peroleh Nilai kita berikan warna merah Untuk memberikan Apa namanya Perbedaan Nah nilai yang dihasilkan Berapa Sangat tinggi sekali 45.000 Keinginan kita adalah 200 Ini sangat jauh sekali Ini yang kemudian Perlu kita selesaikan Kita selesaikan Kita iterasi Menggunakan Tiga metode Yang kita perkenalkan Di metode analog Itu silahkan Anda menggunakan Baik itu Pratar Farnas Maupun Detroit Nah Pada kesempatan ini Kita coba Menyelesaikan MAT ini Dengan menggunakan Detroit Sampai Memperoleh Nilai Contragen Nah kita lihat disini Apa yang bisa kita lakukan Dengan metode Detroit Ingat Metode Detroit Merupakan rumus Kita cantukkan disini Bahwa perjalanan T11 Ya disini Satu sel disini Merupakan MAT yang kita Akan lakukan Apa namanya Iterasi Ya Kita selesaikan Dikalikan dengan EID Disini EID ini adalah Faktor Faktor Penyelaras Begitu ya Atau Angka koreksi Pada bangkitan EI Kemudian dikalikan Faktor koreksi Pada tarikan Sesuai dengan Selnya Dikalikan dengan E total Disini adalah E total Ini ada E total Ini disini Sepanjang ini Kita sebut sebagai Tapi kalau mana Yang berbeda Biru Ini adalah EI Ini yang merupakan Kita sebut sebagai Faktor Faktor koreksi Begitu ya Bangkitan Dan kemudian ED nya adalah Faktor Koreksi Tarikan Kemudian adalah E total E total ini Kita hasilkan dari Nilai L500 Perjalanan Yang kita harapkan Dibagi dengan 1 2 3 7 6 Jadi hasilnya adalah 0,0046 Demikian juga sama disini Ini kita bisa hasilkan dari Saya mengambil contoh disini 0,0314 Dari mana? Itu adalah dari 100 Dan nilai disini 100 Kemudian dibagi dengan 3 1 8 9 6 Sehingga hasilnya disini adalah 0,0031 Dikuti dengan cara yang sama Kita juga dapatkan nilai disini Berapa? Ini adalah Dari 200 Dari 200 Dibagi dengan 45 4 1 4 4 4 3 5 Ya hasilnya adalah 0,00440 3 8 9 Nah ini adalah nilai-nilai Dengan cara yang sama kita selesaikan untuk ED2 ED3 Dan EI2 Dan EI3 Kemudian Kita selesaikan dengan metode Detroit ini Caranya cukup mudah Yaitu kita gunakan rumus yang sudah kita gunakan di atas MAT T11 Yang kita gunakan ini Kita kalikan dengan nilai E nya disini Ya Ini saya berikan nilai dolar Kenapa? Karena kita akan gunakan nilai E yang sama atau baris yang sama Ya Kemudian dikalikan dengan nilai Disini Tarikannya Kemudian dibagi dengan E Total E total ini karena E nya sama Kita berikan Nilai dolar Supaya D kita kunci Nah hasilnya adalah demikian Nah kita tarik garis ke sana Ya Kita peroleh Untuk baris pertama Jadi ini adalah perjalanan yang Dihasilkan Dari zona 1 Munusia zona 1 sendiri Atau Pujang dalam zona Zona 2 dan zona 3 Dengan cara yang sama Ya Kita lakukan juga Untuk nilai T21 Ya Dikalikan dengan nilai disini Kita gunakan Kita kunci dulu Supaya nilainya tidak berubah Karena kita gunakan baris Dikalikan dengan Faktor Koreksi pada tarikan Kemudian dibagi dengan E Total Ini kita tarik garis ke sana Ya Kemudian kita selesaikan Untuk yang Baris ketiga Kita kalikan dengan Nilai disini Kita kunci dulu Dolar kali dolar Kita kalikan dengan nilai Disini Kita tarik garis ke sana Kita lihat Apa yang terjadi saat ini Dengan interasi yang pertama Nilai E nya berubah Yang tadinya 0,003 sekian Kemudian berubah menjadi nilai yang lebih baik Disini Kita kunci dulu Kita kasihkan warna Kalau ini sudah kita selesaikan Ya Kita lihat disini Kita koreksi nilainya Apakah sudah konvergen Nah ini belum kita Lihat ini konvergen Meskipun nilainya sudah mendekati 1 Dan kita lihat disini juga nilainya sudah Sangat Dekat dengan 1 Namun kita bisa melihat Ini masih ada 0,97 Artinya masih masuk pada rentang 2% Jadi ini perlu kita Iterasi ulang Kita lakukan di Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama Kita kalikan ini Terilkan E yang baru Kita gunakan E disini Kita kasih dolar Oke Kita kunci Kita kalikan E Tarikan Kemudian kita bagi dengan E total Banyak hasilnya Kita mulai lebih baik Kita Tarik garis kesana Dengan cara yang sama Kita lihat Disini Kita kalikan Kita kalikan Dengan Nilai yang disini Kita kunci dulu Kemudian kita kalikan dengan E Tarikan Kita bagi dengan E total Kita kunci juga Oke Kita dapatkan nilai yang lain Kita lihat 250 Cara yang sama lagi Kita tentukan KB Ini untuk E i3 Diklalikan dengan E D1 Diklalikan dengan E di 1 Apsarim Maaf Medisinas Kemudian dibagi dengan E total Kita kunci Supaya tidak bergerak Oke Disini sudah kita dapatkan nilai Kita tarik garis kesana Nah ini hasilnya Nilainya ini Boleh dikatakan sudah Convergent Ini sangat mendekati nilai 1 Ini juga 1,00 Ini bisa diselesaikan Cuma Kita coba lagi Di iterasi berikutnya Untuk memastikan Bahwa memang nilainya Sudah sangat convergent Tidak Convergent itu artinya Tidak berubah Masukun kita ulang-ulang lagi Ini boleh kita anggap Sebetulnya convergent Cuma ini sebagai Pembuktian saja Di iterasi ketiga Diklalikan dengan Nilai E nya Dibagi dengan Nilai E total Jadi kalau kita bisa Bayangkan Kalau nilai E nya Sudah mendekati 1 Maka kita kalikan Nilainya akan sama Tidak terlalu banyak Berubah Artinya nilai Sudah sangat Convergent Kita kalikan lagi Kita kunci Kemudian kita Kalikan terhadap E nya Dan kita bagi Terhadap E total Oke kita dapatkan Nilai yang baru Kemudian kita lakukan Last Kita kalikan E U3 Kita kalikan E D1 Kita bagi dengan E D E maaf E total Baik kita dapatkan Tapi ini sudah Sudah sangat Convergent Ini tidak berubah Kita lihat nilainya disini M arti tidak berubah Ya Arti ini sudah Mendekati Convergent Dan nilainya memang Sudah Sangat-sangat Mendekati Satu Artinya Kalau ini kita Ulang-ulang Ulang-ulang Terus-menerus Maka ini akan Otomatis Kita bisa Bulatkan Kita bisa Bulatkan Nilainya Kita bisa Bulatkan nilainya Ini adalah Sama Ya Jadi Itu Sudah sekalian Ini nilai yang MAT terakhir Dari metode Graffiti model Tanpa Hambatan Yang bisa kita Selesaikan Terima kasih Tersberhatianya Semoga Penjelasan ini Bisa memberikan Manfaat Kita tutup Untuk sesi ini Dengan Maka Jantalah Alhamdulillah Tersberhatianya